Ada banyak banget perbedaan antara Kanada dan juga Indonesia Kita bahas pelan-pelan ya Yang pertama ini adalah penyebutan jalan Contohnya kalian bisa lihat tulisannya Butte Street Jadi sepanjang jalan ke depan dan ke belakang ini Seluruh jalannya disebut Butte Nah kalau kalian lihat ke kanan dan juga ke kiri Palangnya tulisannya Albany Street Jadi kalian bisa bilang untuk posisi kalian saat ini Kalian ada di Butte and Albany atau Albany and Butte Nah kalau kalian jalan sedikit ke depan Satu blok ke depan Kalian akan lihat palang yang tulisannya pasti berbeda Nah sekarang kita harus sampai di West Georgia Street Yang menunjukkan kita sudah ada di posisi persimpangan yang berbeda Nah kalian bisa lihat untuk tetap jalan panjang ke depan ke belakangnya itu Tetap sama Butte Street Tapi penyebutannya sudah ganti Jadi bisa West Georgia and Butte atau Butte and West Georgia Jadi sekarang ngerti kan kalau orang-orang disini bilang Kalian ketemuan di mana? Oh kita ketemuan di West Georgia and Butte Kalian tidak ngerti berarti di pojok persimpangan jalan ini Karena biasanya juga stasiun bus itu berada di ujung-ujung persimpangan jalan Bagi kalian yang penjalan kaki Kalau kalian lihat tombol seperti ini dan ada panah ke arah lurus Berarti artinya kalian untuk menyeberang ke sana Arah sebaliknya kalian harus pencet tombol ini dulu Supaya kalian bisa menyeberang dengan aman Biasanya ada lampu atau ada angka nomor yang kalian harus sepatu Ini kalau kalian mau menyeberang Kalian harus tunggu lampunya itu sampai berubah warna putih Kalau ntar udah berubah warna putih kalian baru boleh nyeberang Contohnya kayak yang di sana Hati-hati disini ada detiknya Jadi kalian kalau bisa sebisa mungkin sesuai dengan detiknya itu Kalau kalian perhatiin yang rata-rata yang jalan ke arah sana itu Di sebelah kanan Ini kan Tuh, lihat kan Ini aku bikin permisalan Kalau nyeberang sih lagi ke ini Masalah ya Tapi seharusnya kita tuh di sebelah kanan Yang orang dari sana sebelah kiri Saranin kalian hindariin jalan-jalan seperti ini ya Kalau kalian lagi jalan atau naik mobil Karena banyak berhenti-berhenti untuk stall Kalau kalian mau jalan, lihat ini Hati-hati karena ini arah mobil keluar Jadi kalian stop dulu Biasanya mobil tetap kasih kalian lewat Kalau mau naik ke elevator Atau turun atau apapun Kan kalian pencet ya Terus kalian tinggal tunggu Biasanya kita biarinin orang dari dalam keluar dulu dimanapun Baru yang dari luar itu masuk Mau di kereta, mau di elevator, di pintu Selalu kita harus biasain Kalau kita biarinin yang dari dalam keluar Baru kita dari luar masuk gitu Dan kita biasanya ambil sisi paling kanan Kita di sebelah kanan Kalian lihat dua seperti ini Ambilnya yang sisi kanan ya guys Karena ini untuk yang turun biasanya Dan ini untuk yang naik ke atas Jadi kita semua tuh berdiri di area kanan Jadi kalau ada yang mau lewat sebelah kiri Untuk motong Itu bisa gitu Ini salah satu contohnya lagi guys Kenapa kalian harus berdiri di kanan Supaya kita bisa masuk dari sini Kalau kalian naik Kalian harus lihat Ujung dari stationnya itu Kalian mau ke sana atau mau ke sana gitu Terus disini mereka akan kasih lihat tujuan akhirnya atau apa Jadi kalian bisa lihat di sisi disini Kalau kalian bisa Ini di sisi sini ya Kalian bisa lihat juga sisi arah baliknya Untuk back share kalian itu posisinya ke arah mana Tinggal kalian lihat panahnya Oh ini ke arah sana Misal Kalau tujuan kalian itu ke arah sini Berarti kalian naik yang sini Kalau kalian ke arah sana Berarti kalian memang harus putar arah Dan ambil dari yang sisi sana Kalau kalian mau naik kereta Untuk make sure tujuannya tuh Lihat arah kesananya itu loh Terus kalian bisa lihat kereta kalian Akan muncul dalam berapa menit lagi Itu tujuan akhir Dan kalian bisa lihat di sana Tuh Kalau yang production way King George Production way King George Tuh Jadi kalian nunggu aja di garis ini Di belakang garis kuning Karena kalau kalian berdiri kuning Bakal diusir sama satpam ya Kalau ada yang keluar Kalian masuk Di sini Yang ada tulisan itu Tuh berarti buat orang-orang yang tua Aku mau kasih contoh Kalau kalian mau lihat jadwal bus Atau arah bus Ini adalah tujuan akhirnya Jadi nomor 4 Tujuan akhirnya tuh Powell Nomor 7 Tujuan akhirnya Nanaimo Kalau kalian naik dari seberang ya Contohnya dari sana Atau dari sana Pokoknya arah sebaliknya Tujuannya tuh pasti akan berbeda Kalian akan lihat tujuan akhirnya berbeda Jadi make sure kalian cek dulu Di Google Maps Tujuan akhirnya kalian tuh yang mana gitu Biasa ada note-note ini yang kalian harus lihat Apa dia pindah atau enggak Dan ini adalah jadwal-jadwal busnya Aku sih gak 100% percaya ya sama jadwal ini Karena kalau hujan atau salju atau apa-apa Itu bakalan berubah jadwalnya Bentar aku akan kasih tahu Aplikasi apa yang kalian perlu download Dan itu di belakang busnya Ada nomornya gitu nih Di depan busnya tuh ada nomornya Dan tujuan akhirnya sama kayak yang ada di situ Di sebelah sini Jadi untuk orang tua Biasanya kalian boleh duduk di mana aja Cuma bagian yang di depan-depan itu Yang sebelah sana Itu biasanya buat orang tua Jadi aku saranin kalau kalian masih muda Jalanin ke agak belakang sini Sih banyak tempat di juga kok Nah orang masuk Dia akan di tap disini Setiap ke jalan Kalau kalian mau stop Kalian bisa tarik ini ke bawah Atau kalian bisa cari tombol-tombol stop itu Nah biasanya digagang-gagang yang kuning Contohnya kayak ini Nah kalian pencet Terus kalian dorong pintunya Kalian juga bisa pencet disini Untuk stop Bayarnya di situ Lihat itu ada logo stop Itu berarti Kalian akan berhenti di stasihan ini Kalian lihat dia udah gelap dulu Yang belum ada tulisannya Nah kalau besi yang udah jalan Kalian baru pencet tombol ini Lihat ya Itu masih belum ada Aku pencet ini Aku tarik ke bawah Sekarang udah ada stop Berarti aku stop di stasiun yang berikutnya Sepat kalian tap-tap Dan ini kalau kalian mau keluar Thank you driver Kalian tinggal press Dan keluar Kalau kalian yang bawa mobil Dan mau parkir Kalian bisa lihat tulisan P ini ya Dan kalau kalian lihat Ada seperti ini Ini mesin buat bayar Parkir kalian gitu loh Jadi Kalian harus bayar parkir dulu Sebelum kalian ninggalin Tempatnya Nah bentuknya tuh kayak gini Jadi ada nomor parkirannya Ini buat mobil ini Itu buat mobil itu gitu Nah untuk di Kanada sendiri Kita punya banyak banget Tanda jalan Pastinya berbeda dengan Indonesia Contohnya sign yang ada disini Itu jam 3 sampai jam 7 Senin sampai Jumat Arah panahnya ke arah depan Nurus sana Jadi Kalian sepanjang waktu itu Kalian gak boleh parkir Di area ini gitu Kalian bisa cari tahu informasi Lebih lanjutnya di Google Pastinya banyak sign-sign yang berbeda Nah di Kanada itu Kita gak pakai galon Kayak di US Tapi kita pakai per liter Jadi 1 liter itu harganya 1 dolar 76,9 Kayak gitu Tiap location Atau tiap brand itu bisa beda harganya Jadi kalian bisa cek aplikasi yang aku ada Cantumin di deskripsi bawah Ini jarang terjadi Tapi kalau kalian lihat di pom bensin Angka harganya itu 0 Berarti mereka sedang tidak ada stok bensin Atau sedang tidak beroperasi Bukan berarti ini gratis ya Guys tipikal orang-orang di Vancouver Kalau hujan Mereka udah terbiasa Jadi kayak mereka gak peduli pakai Tutupan kepala Atau bahkan pakai payung Saking seringnya Dan ini hujan lumayan deras Ini kayak Jakarta di Januari kali ya Kalau di Kanada itu Misalnya ada mesin ATM kayak gini Kalian bisa lihat itu ada yang 20, 50, 100 Disitu 20, 50 Aku belum pernah sih ngambil US dollar Tapi mungkin itu bisa ya pakai US dollar Sama sih ini kayak di Indonesia juga seperti ini kan ya Terus lucunya itu disini Kartunya keluar dulu Kartunya keluar dulu Baru uangnya keluar Keluarnya dari salah satu lubangnya itu Tuh Jadi Nah untuk di Kanada disaranin untuk bawa tas belanja sendiri Terutama kalau kalian grocery shopping Contohnya Jadi kalian gak perlu bayar plastik tambahan Tapi untuk plastik kecil seperti ini Untuk bungkus sayur masih include ya Jadi kalian bisa ambil sedikit Kalau kalian lagi mau makan ke restoran Itu biasa ada menu di luar Contohnya kayak gini nih Tuh Itu kalian harus taruh nama kalian dulu Sebelum kalian masuk Jadi jangan nyelondong langsung masuk Kalian kasih tau berapa orang yang mau duduk Dan lain-lain Hal lain yang aku bisa kasih tau ke kalian adalah Tentang hal sampah menyampah Di Kanada itu dibagi ke dalam beberapa jenis Contohnya kayak ini yang biasa tertutup Itu adalah sampah basah Sisa makanan Seperti itu Lalu juga ada sampah pot Ini untuk kopi atau misalnya teh yang ada saringannya gitu Lalu ada juga sampah general Misalnya kayak sisa kertas atau plastik Yang gak bisa didaur ulang Dan juga ada yang ini yang recycle bin Ada logonya Yang ini seperti contohnya kontainer Dan botol-botol seperti itu Yang ada harganya dan bisa didaur ulang lain Aku mau ambil contoh lain Ini ada kita ada tempat sampah khusus untuk botol-botol yang ada harganya Kayak botol kaleng atau botol boing Beer wine gitu Dan botol-botol seperti ini itu Kalau kalian kasih ke tempatnya bisa dapat uang kalian balik Karena kalian bayar waktu kalian beli Menurut aku hal yang aneh adalah dia ada jarak nih disini Jadi kalian literally bisa lihat siapa yang ada disana Aku coba tutup Ini juga paling rapat Dan kalian tetap bisa lihat gitu Siapa yang disana Dan ini semua pintunya sama Di Kanada ada banyak banget free library Tempat dimana kalian bisa naruh buku koleksi kalian Untuk dipinjamin ke orang lain Atau disumbangin Atau kalian juga bisa ambil untuk kalian baca Nah kalau kalian mau simpen boleh Kalau kalian mau balikin lagi juga boleh Gak perlu di tempat yang sama Ada banyak spot seperti ini Gak perlu di tempat yang di tempat yang di tempat yang di tempatnya Gak perlu di tempat yang di tempat yang di tempat yang di tempatnya Buang kalian bisa lihat